Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas soal-soal tryout Yang sudah pernah kita lakukan Di simp BKB kita masing-masing Baik teman-teman Langsung saja pada pernyataan Pertanyaan-pertanyaan berikut Baik teman-teman Langsung saja Pernyataan yang benar di bawah ini adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 Dapat tumbuh atau ekol Ving Sesuai dengan kebutuhan zamannya Keduanya berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing B. Setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Maka selesailah tugas BPU-PKI Kemudian dibubarkan tanggal 8 Agustus 1945 C. Persidangan BPU-PKI yang pertama membahas rancangan Undang-Undang Dasar D. Pada tanggal 14 Juli 1945 D. Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar Melaporkan hasil kerjanya kepada Komite Nasional Indonesia Pusat E. Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR Nah disini kita disuruh mencari pernyataan yang benar Teman-teman semuanya Baik, untuk soal yang ini Saya akan coba memilih yaitu Yang E Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan Saya akan coba memilih ini teman-teman Oke, sudah Kita akan lanjut pada soal berikutnya Soal matematika Oke, langsung saja Persamaan kuadrat yang akar-akarnya di 3 kali dari akar persamaan 4 kali 2 kurangi 16 sama dengan 0 adalah Ya ini untuk pilihannya ya teman-teman Coba saya akan pilih Yang jawabannya adalah Yang E Oke Lanjut pada soal berikutnya Oh ya teman-teman, ini jika salah bisa diulangi kembali ya teman-teman disini Nanti saya akan taruh link di deskripsi Untuk teman-teman Misalkan ingin mencoba tryout yang lain Ini untuk menguji kemampuan kita teman-teman Lumayan lah Buat kita belajar Buat kita Saling Bertukar pengetahuan teman-teman Baik lanjut pada soal berikutnya Via menunggu 1. Pembantu baru Via ikut bunda ke kantor sepulang 2. Sekolah Mula-mula 3. Semua berjalan lancar Lalu via mulai sakit-sakitan 4. Akhirnya ia harus opname Dokter menduga via kurang istirahat Dan makanya tidak teratur Bunda menangis mendengarkannya Ia merasa bersalah 5. Kata kerja tindakan ditandai dengan nomor Nah ini kita disuruh mencari kata kerja tindakan Disini dari pertanyaan yang pertama ini Pernyataan yang pertama ini adalah Pembantu baru Disini kata kerja tindakan Terus yang kedua Via ikut bunda ke kantor sepulang sekolah Ketiga Mula-mula Semua berjalan lancar 4. Lalu via mulai sakit-sakitan Akhirnya harus opname Nah untuk soal ini Saya akan coba memilih yaitu Yang via menunggu Karena disini kata kerja teman-teman Via menunggu Berarti Ini adalah kata kerjanya Baik saya akan coba pilih ini teman-teman Nanti kalau misalkan ini salah Kita akan ulangi kembali Kita akan dapat jawaban yang benar itu Yang mana teman-teman Oke lanjut Lanjut ya Pada soal Berikutnya Nah ini Tentukan dengan sikap-sikap yang Ada disini ya teman-teman Ya masuk di apa kira-kira Dari Pernyataan ini Yang pasti Kalau saya pilih yang empati teman-teman Karena disini Sebuah sikap yang saling menghargai Menghormati Membiarkan pendapat pandangan Dan kepercayaan Kepada antar sesama manusia Yang bertentangan dengan diri sendiri Itu termasuk ke dalam empati Oke lanjut Metode inquiry Merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran Yang menekankan Pada proses berpikir Kritis Analisis Dan Untuk mencari Dan menemukan sendiri Jawaban dari suatu masalah Yang dipertanyakan Pernyataan di bawah ini Yang merupakan Langkah-langkah Metode inquiry adalah Kita disuruh mencari Metode-metodenya A. Menemukan masalah Menganalisis situasi Menuliskan respon Menganalisis respon Menentukan tindakan sendiri B. Pemberian stimulus Identifikasi masalah Pengumpulan data Pembuktian Menarik kesimpulan C. Perumusan masalah Perumusan hipotesis Konseptualisasi Pengumpulan data Pengujian dan analisis data Menguji hipotesis D. Orientasi masalah Mengorganisasi Berserta untuk belajar Memimpin penyelidikan individu Menyajikan hasil Menganalisis dan evaluasi Proses pengucahan masalah E. Situasi dilema Memilih salah satu tindakan Mendorong untuk mencari Tindakan yang baik Menerapkan tindakan Dari segi lain Dan untuk pertanyaan ini Saya akan memilih C. Yaitu Perumusan masalah Perumusan hipotesis Konseptualisasi Pengumpulan data Pengujian dan analisis data Menguji hipotesis Anda masuk dalam Langkah-langkah metode Inquiry teman-teman Jika teman-teman Punya modulnya Bisa dibuka Kembali teman-teman Oke saya pilih ini Lanjut Ada soal berikutnya Oke Soal berikutnya Sejarah Menyimpan banyak peristiwa Peristiwa Sejarah menjadi bagian Catatan Catatan masa lalu Yang dialami manusia Karena begitu luas Dan hampir tak terbatasnya Materi yang menjadi Objek studi Sejarah Makas Salah satu prinsip Yang digunakan Dalam penyusunan sejarah Ialah A. Berkelanjutan B. Kronologis C. Akomodasi D. Seleksi E. Kategorisasi Dan Untuk Jawaban ini Saya pilih Kronologis Karena ini Berkaitan dengan Sejarah Sejarah itu kan Seperti halnya Peristiwa-peristiwa Yang sudah Terjadi Jadi kita harus Mencari dulu Kronologisnya Atau seperti itu Teman-teman Baik Saya akan pilih ini Kronologis Nanti jika salah Kita ulangi kembali Teman-teman Oke Lanjut Pada soal berikutnya Target kompetensi dasar Menguraikan Kosa kata Dan konsep Tentang Keragaman Benda Berdasarkan Bentuk Dan wujudnya Dalam Bahasa Indonesia Atau Bahasa Daerah Melalui Tekstulis Lisan Visual Dan Atau Eksplorasi Lingkungan Adalah A Menjelaskan Kosa kata Dalam Bahasa Indonesia Melalui Teklisan B Menganalisis Kosa kata Dalam Bahasa Indonesia Melalui Visual C Mengidentifikasi Kosa kata Dalam Bahasa Indonesia Melalui Tekstulis D Memisahkan Kosa kata Tentang Benda-benda Di lingkungan Sekitar Peserta Didi E Menyimpulkan Kosa kata Dalam Bahasa Indonesia Melalui Eksplorasi Lingkungan Untuk Pertanyaan Ini Nah Disini Adalah target Kompetensi Dasar Yaitu Mengurekan Kosa kata Dan konsep Tentang Keragaman Benda Berdasarkan Bentuk Dan Wujudnya Dalam Bahasa Indonesia Atau Bahasa Daerah Melalui Tekstulis Keselisan Visual Visual Atau Eksplorasi Lingkungan Adalah Untuk Soal Ini Saya Akan Memilih E Teman-teman Yaitu Menyimpulkan Kosa kata Dalam Bahasa Indonesia Melalui Eksplorasi Lingkungan Saya Akan Coba Pilih Ini Oke Lanjut Pada Soal Berikutnya Oke Teman-teman Jika Teman-teman Itu Merasa Kurang Pas Dengan Jawaban Saya Mungkin Teman-teman Ada Jawaban Sendiri Yang Lebih Diakini Benar Tidak Apa-apa Teman-teman Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Oke Lanjut Pada Soal Berikutnya Perhatikan Pernyataan Berikut 1 Pembakanan Sampah 2 Pemakaian Pupuk Kandang 3 Pembuangan Sampah Organik 4 Limba Industri 5 Limba Rumah Tangga Dari Pernyataan Tersebut Faktor Yang Menyebabkan Pencemaran Tanah Ditunjukkan Lenormor Nah Ini Kita Disuruh Mencari Yang Dapat Menyebabkan Pencemaran Tanah Kita Urut Dari Yang Pertama Pembakaran Sampah Nah Pembakaran Sampah Ini Juga Masuk Ya Teman Teman Ke Pencemaran Lingkungan Atau Pencemaran Tanah Terus Yang Nomor 2 Berarti Nomor 1 Masuk Nomor 1 Kemudian Nomor 2 Pemakaian Pupuk Kandang Tidak Teman Setau Saya Pupuk Kandang Organik Oke Lanjut Nomor 3 Pembuangan Sampah Organik Ini Juga Tidak 4 Limba Industri 5 Limba Rumah Tangga Nah Ini Yang Masuk Teman Berarti 1 4 5 Kita Cari Disini Jawabannya Apa Ada 1 3 5 2 3 5 Oh Ini Teman Berarti Yang E Yaitu 1 4 5 Saya Pilih Ini Oke Lanjut Pada Soal Berikutnya Baik Lanjut Perhatikan Manfaat Perdagangan Berikut 1 Memperoleh Barang Yang Tidak Dapat Diproduksi Di Dalam Negeri 2 Memperoleh Keuntungan Dari Spesialisasi 3 Memperluas Pasar Industri Dalam Negeri 4 Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Besar Yang Merupakan Manfaat Perdagangan Internasional Adalah Oh Ini Mengenai Manfaat Perdagangan Internasional Oke Yang Pertama Memperoleh Barang Yang Tidak Dapat Diproduksi Di Dalam Negeri Bisa Juga Terus Memperoleh Keuntungan Dari Spesialisasi Bisa Juga Memperluas Pasar Industri Dalam Negeri Memperluas Pasar Industri Oke Bisa Juga Teman Teman Jika Kita Lakukan Perdagangan Internasional Juga Bisa Memperluas Pasar Industri Dalam Negeri Kita Sendiri Kemudian Yang Keempat Yaitu Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Besar Enggak Juga Teman Teman Bisa Juga Tidak Besar Amat Untuk Keuntungannya Tergantung Tergantung Dengan Produk Yang Biasanya Dipasarkan Berarti Untuk Ini Saya Pilih Satu Dua Dan Tiga Berarti A Saya Pilih Ini Jika Teman Teman Ada Jawaban Lain Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Oke Lanjut Pada Soal Berikutnya Pada Pendidikan Abad Kedua Satu Kompetensi Creative Thinking And Annovasi Sangat Penting Karena Peserta Didi Dapat A Bekerja Sama Bekerja Sama Dalam Sebuah Kelompok Dalam Memecahkan Permasalahan Yang Ditemukan B Mengomunikasikan Ide-ide Dan Gagasan Secara Efektif Menggunakan Media Lisan Tertulis Maupun Teknologi C Mengidentifikasi Menganalisis Menginterpretasikan Dan Mengevaluasi Bukti-bukti Argumentasi Klaim Dan Data-data Yang Tersaji Secara Luas Melalui Pengkajian Secara Menyelam Serta Refleksikannya Dalam Kehidupan Sehari-hari D Mencari Sendiri Tanpa Membantu Guru Dan Menemukan Alternatif Pemecahan Masalah Dari Berbagai Sumber Belajar Dalam Rangka Mengembangkan Pola Pikir E Menghasilkan Menghubungkan Dan Mengimplementasikan Ide-ide Mereka Secara Kreatif Baik Secara Mandiri Maupun Berkelompok Nah Disini Adalah Jawaban Untuk Ini Saya Pilih Tidak 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 Menjadi Sendiri Oke Saya Pilih E Teman Tidak Itu Menghasilkan Mengembangkan Mengimplementasikan Ide-ide Mereka Secara Kreatif Baik Secara Mandiri Maupun Berkelompok Karena Disini Adalah Kompetensi Creative Thinking And Inovasi Saya Coba Pilih Yang E Oke Lanjut Pada Soal Berikutnya Penilaian Dalam Dimensi Belajar Yang Dikembangkan Dalam Membantu Serta Didik Mengembangkan Perasaan Yang Diterima Baik oleh guru Maupun Teman Sebaiknya Percaya Diri Dan Sikap Menerima Orang Lain Di Kelas Adalah Penilaian Dimensi Sikap Dan Persepsi B Memperluas Menyaring Pengetahuan Habit Of Mind Perilaku Berpikir D Menggunakan Pengetahuan Secara Makna E Memperoleh Dan Mengintegrasikan Pengetahuan Dan Untuk Jawaban Ini Saya Pilih Menggunakan Pengetahuan Secara Permakna Saya Coba Pilih D Oke lanjut Pada soal Berikutnya Untuk Menilai Kemampuan Peserta Didik Dalam Mengembangkan Ide Guru Meminta Peserta Didik Vidato Dengan Tema Peran Muda Di Era Milenial Penilaian Yang Tepat Untuk Kegiatan Tersebut Adalah A Tes Lisan B Observasi C Penilaian Praktik D Penilaian Produk E Tertulis Dan Disini Untuk Kemampuan Peserta Didik Dalam Mengembangkan Ide Guru Meminta Peserta Didik Vidato Dengan Tema Peran Muda Di Era Milenial Penilaian Yang Tepat Untuk Kegiatan Tersebut Adalah Ini Masuk Ke Penilaian Produk Teman Teman Berarti D Ini Oke Bisa Dicari Sama Teman Teman Nanti Jika Dirasa Kurang Yakin Atau Kurang Benar Jawaban Ini Tapi Saya Pilih Ini Penilaian Produk Karena Saya Pernah Membaca Ini Masuk Dalam Penilaian Produk Teman Ketika Guru A Melakukan Proses Pembelajaran Selalu Menggunakan Media Seperti Memutar Video Pembelajaran CD Audio Dan Atau Menggunakan Poster Berwarna Agar Peserta Didiknya Memperhatikan Dan Tertarik Terhadap Apa Yang Dibahas Serta Senang Mengikuti Pelajarannya Sehingga Hasilnya Sangat Baik Pembelajaran Dilakukan Demikian Karena Pempertimbangkan A Gaya Belajar Peserta Didi B Etnik Peserta Didi C Cultural Peserta Didi D Gender Peserta Didi E Minat Peserta Didi Dan Untuk Jawaban Ini Saya Pilih Minat Dari Peserta Didi E Karena Untuk Ini Kan Si Guru Ini Selalu Menggunakan Media Media Karena Minat Dari Peserta Didi Itu Beda Beda Ada Yang Suka Dengan Media Video Audio Ataupun Dengan Gambar Gambar Ya Teman Teman Si Guru Ini Melakukan Proses Pembelajaran Sesuai Dengan Minat Peserta Didi Itu Sendiri Baik Lanjut Pada Soal Berikutnya Bacalah Ilustrasi Berikut Ini Malihah Menulis Sebuah Puisi Tentang Masa Pandemi Corona Yang Ia Rasakan Selama Ini Setelah Ia Menulis Puisi Kemudian Puisi Tersebut Ia Bajakan Di Depan Kelas Berdasarkan Ilustrasi Tersebut Kegiatan Tersebut Termasuk Kegiatan Apresiasi Analisis B Reseptif C Produktif D Didaktif E Emotif Dan Jawaban Disini Adalah Emotif Ya Teman Teman Lanjut Pada Soal Berikutnya Sebuah Kubus Mempunyai Volume 64 cm Persegi Apabila Setiap Rusuk Kubus Tersebut Diperpanjang Dua Kali Maka Luas Permukaan Kubus Yang Baru Adalah Wah Ini Mertanya Soal Matematika Teman Teman Saya Coba Langsung Berarti Disini Untuk Pembahasan Matematika Saya Nanti Kan Bahas Lebih Gembleng Teman Tentu Soal Ini Saya Akan Jawab Sebisa Saya Saja Saya Jawab C Teman Oke Selesai 15 Soal Kita Akan Coba Lihat Hasilnya Teman Teman Jika Hasilnya Masih Jauh Dari Maksimal Kita Bisa Ulangi Kembali Teman Teman Traor Tapi Jika Ingin Mencoba Traor Yang Lain Ada Juga Disini Nanti Saya Akan Taruh Link Di Deskripsi Teman 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 Agar Teman Teman Bisa Mempelajarinya Teman Oke Wah luar biasa Teman Tuhan Saya Dapat Skor 15 Pertanyaan Teman Teman Wah Sempurna Oke Kita Akan Lihat Coba Review Dari Ini Teman Teman Untuk Hasilnya Ini Benar Luar biasa Benar Trash nomor Dua Juga Padahal Untuk Matematika Ini Masih Belum Saya Bahas Hanya Untung Untung Saja Tapi Nanti Saya Akan Coba Untuk Membahas Lebih Luas Lagi Tentang Soal Matematika Ini Teman Teman Karena Untuk Pembahasannya Sendiri Panjang Teman Teman Jadi Saya Coba Untuk Mempersingkat Durasi Video Ini Dulu Oke Wah Ini Benar Dan Ini Untuk Punci Jawabannya Teman Teman Nomor Empat Juga Benar Oke Nomor Enam Tujuh 8 8 Juga Benar 9 Kita Disini Bisa Mendapatkan Review Dari Jawaban Jawaban Kita Teman Teman Wah Ini Ternyata Benar Semua Teman Teman Dari 15 Soal Yang Saya Kerjakan Itu Ternyata Benar Semua Oke Teman Teman Mungkin Itu Saja Video Pada Kesempatan Kali Ini Jika Ada Kritik Dan Saran Bisa Teman Teman Sampaikan Di Kolom Komentar Agar Video Video Berikutnya Lebih Baik Lagi Teman Teman Dan Juga Jika Ada Masukan Dari Teman Teman Mengenai Pembahasan Soal Juga Bisa Dicantukkan Di Kolom Komentar Teman Teman Pendapat Pendapat Teman Baik Itu Saja Teman Teman Dari Saya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Sampai Jumpa Kembali Pada Video Video Saya Selanjutnya Maaf T gemeins T T Teacher